Kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners, ratusan masa yang tergabung dalam komunitas masyarakat adat mendatangi Gedung DPRD Sika di Jalan Eltari Maumere, Nusa, Penjara Timur. Sementara di ruang sidang utama, Gedung DPRD berlangsung rapat kerja antara pimpinan anggota DPRD bersama Bupati Sika. Selesai mengikuti raker tersebut, Bupati Sika langsung diadang oleh ratusan masa untuk mempertanyakan penyelesaian polemik Tanah X Hak Guna Usaha atau HGU. Selengkapnya akan dilaporkan rekan kami, Arnold Wilianto, reporter Tribun Flores yang sudah bergabung di sana. Silahkan rekan. Baik, Dea dan juga Tribuners, dimanapun Anda berada, memang sekitar hari Jumat kemarin, ratusan masyarakat adat yang terdiri dari 11 mobil tiba di Gedung DPRD Sika pukul 9. Tujuan kedatangan dari masyarakat adat ini untuk mempertanyakan penyelesaian polemik Tanah X Hak Guna Usaha di Nangale Kecapatan Talibura Kabupaten Sika. Ratusan masyarakat ini menghadang Bupati Sika tepatnya di depan kantor DPRD Sika setelah Bupati Sika keluar pasca setelah ia mengikuti rapat kerja antar pimpinan dan anggota DPRD tentang percepatan ekonominasional dan juga membahas tentang hak guna usaha Nangale. Masyarakat adat meminta Bupati Sika untuk masuk kembali ke ruang sidang untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat adat tersebut yang mempertanyakan kejelasan terkait sengketa tanah hak guna usaha di Nangale. Kurang lebih 48 menit kemudian Bupati Sika berdialog dengan masyarakat adat akhirnya Bupati Sika beranjak dari tangga gedung DPRD menuju ruang kerja untuk menerima perwakilan dari masyarakat adat tersebut. Setelah 20 menit kemudian beberapa perwakilan masyarakat adat bersama pimpinan dan anggota DPRD bersama Bupati Sika berdialog tentang tujuan kedatangan dari masyarakat adat tersebut. Kepada perwakilan masyarakat adat, ketua DPRD Kepati Sika 200 David mengatakan untuk rapat dengan pendapat dengan masyarakat adat akan diagendakan pada Jumat 10 Juni 2022 mendatang. DPRD dan juga tribuners dimanapun Anda berada untuk diketahui tanah X hak guna usaha Nangale merupakan tanah milik dua suku besar di wilayah itu yaitu suku Goban dan suku Soe. Dimana tanah X HGU itu sudah berakhir sejak tahun 2013. Namun sebelum berakhir, pemegang HGU yaitu PT. Chris Rama mendapat konsensi 380 hektare dan sudah mengajukan perpanjangan. Tetapi karena masyarakat tahu bahwa HGU mau berakhir dan mau diurus perpanjangan, masyarakat adat setempat mengklaim bahwa itu adalah tanah adat sehingga tidak boleh diperpanjang. Lalu, perpanjangan HGU itu berhenti sejak tahun 2013 dan tidak bisa jalan lagi semakin berkembang, masyarakat pun menuntut supaya ada pengakuan hak-hak masyarakat terhadap tanah itu. Karena masyarakat bahwa tanah itu milik leluhur, jadi mereka berhak mendapat bagian dari atas tanah itu. Hingga saat ini, tribunus pemerintah kebersihan telah membentuk tinta padu untuk yang tugasnya menyelesaikan masalah ini. Mereka sudah melakukan pendataan, pengecekan keadaan di lapangan, dan mengajak musawara dengan masyarakat adat setempat. Demikian dia. Baik, terima kasih Rekan Arnold untuk pelaporan Anda dari Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.